Semua tempat kerja perlu menghormati dan melindungi martabat pekerja. Serikat pekerja mempunyai posisi terbaik untuk menjangkau dan mewakili seluruh pekerja, terutama mereka yang berjuang dalam kondisi pekerjaan dan perekonomian informal yang sulit. Dan ketika Serikat pekerja merangkul pekerja dengan segala keberagamannya, mereka mendorong perubahan menuju masyarakat yang adil untuk semua. Itulah mengapa sangat penting untuk mempertimbangkan seluruh dimensi identitas pekerja dan perjuangan mereka untuk mendapatkan hak. Pekerja tidak semuanya sama. Di beberapa negara, hal ini disebut sebagai interseksionalitas. Apapun sebutannya, hal ini berarti memastikan setiap orang merasa dilibatkan dalam serikat atau organisasinya. Artinya menciptakan rasa memiliki, sehingga seluruh pekerja mau bergabung dengan organisasi yang mewakili mereka. Setiap individu pekerja bisa memiliki banyak faktor identitas yang memengaruhi kesempatan dan pengalaman bekerja mereka. Pekerja dari berbagai ras dan warna kulit mungkin memiliki tingkat akses yang berbeda-beda terhadap peluang kerja atau upah. Seorang perempuan penyandang disabilitas mungkin mempunyai kebutuhan yang berbeda dibandingkan perempuan lainnya. Pekerja migran seringkali menghadapi eksploitasi dan diskriminasi yang seharusnya tidak dihadapi oleh warga negara. Tak satu pun dari kita, hanya memiliki satu identitas. Melihat semua dimensi tentang siapa seorang pekerja itu, memahami beragam harapan dan impian mereka, dan mengetahui dukungan apa yang mereka butuhkan untuk mengatasi segala bentuk penindasan. Inilah yang menjadikan serikat pekerja lebih demokratis, inklusif, dan kuat. Ketika pekerja tidak terlihat dan terdengar, mereka pergi. Namun ketika kita sepenuhnya melibatkan semua orang, dan melakukan advokasi atas nama semua pekerja, serikat pekerja kita kuat. Untuk ide bagaimana membuat hal ini berhasil untuk Anda,